Jembatan yang menghubungkan antara dusun pulau pasaran dan daratan di kelurahan kota Karang, kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, semakin membahayakan karena nyaris ambrol. Beberapa bagian jembatan sudah amblas dan menyebabkan lubang. Warga sekitar pun menambah lubang itu dengan kayu seadanya. Kondisi itu membuat khawatir warga yang melintas. Pasalnya jembatan itu setiap hari dilintasi warga pejalan kaki ataupun motor. Setiap hari setidaknya ratusan orang melintasi jembatan itu. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2013 silam itu hingga sekarang belum pernah tersentuh perbaikan. Kerusakan itu semakin parah karena kerap terendam banjir. Padahal Pulau Pasaran merupakan pusat perekonomian warga sekitar dan luar kota karena merupakan pusat pembuatan ikan asin dan teri. Pemerintah daerah maupun pusat ya karena ini menurut saya bagi kami ini sangat pintar sekali bukan sekedar perakultasi tapi safety bagi kita. Artinya kalau ada tsunami atau apa ini ajaran satu-satunya untuk evakuasi. Sementara jembatan sudah tidak memenuhi syarat lagi, sudah banyak yang merusak. Jadi harapan kami kepada pemerintah baik daerah maupun pusat tolonglah secepatnya. Warga pun kini melakukan perbaikan dengan menggunakan uang warga secara swadaya. Menurut Said sudah terkumpul dana warga sekitar 2,2 juta rupiah yang rencananya akan digunakan untuk menutup lubang menggunakan pelat besi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!